Berarti lu pacaran, si Ray bilang mau jangka panjang kan, sedangkan kalian beda agama Betul, 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 betul Gue ngebahin ke gereja, gue ngebahin Selat Jumat dong Bener-bener, sebentar, sebentar Mau kita ngejelasin kalo orang tua udah punya pikiran sendiri, gak akan masuk Jadi gue kayak Tapi Alia, lu ada planning buat nikah? Sebenernya gue not a fan of marriage ya Intro Halo semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdelusman Dan hari ini saya kedatangan tamu yang special Ini pasangan yang viral di tiktok Eh kalian viral gak sih sebenernya? Gak tau sih sebenernya Biasa aja ya, sebenernya ya Cuma emang banyak aja yang ngeujat ya Oke ini ada Alia dan Muhammad Ray ya Muhammad Ray ya Siap 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 Oke gue langsung nanya aja sama mereka deh, langsung Gak banyak cincong Oke, ini kan banyak viral di tiktok ya Gue mau nanya, sebenernya kalian tuh udah nikah atau belum sih? Sebenernya kita udah nikah 3 kali ya Anak kita udah 7 sih sebenernya Cucu 21 ya Iya Viral ntar di potong-potong orang Gak apa-apa Gak apa-apa Dari Satu di Pekanbaru Iya Satu lagi tuh kembar siam di Papua Ini lagi mau kita pisahin nih Gitu Belum, 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 belum nikah ya Ray belum nikah ya Belum nikah Alia umur berapa sih? Eh 17 17, gila Hei undang, undang hei 17 tahun kamu pacaran sama anak kamu 17 tahun Gak saya kan masih 16 Tapi gatunya Hei Anda melanggar Enggak, bohong gue 25 tahun 25 tahun Ray umurnya 30 30 ya Ini kan kalian beda agama Betul Ray agamanya Kristen Kristen ya Adia Islam Gak ada Gak ada Astagfirullahaladzim Gabi udah Panik 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 Ray berarti Kristen gak? Ya, Islam Betul Gimana sih awalnya Kemisial pacaran Beda agama Gampangnya Hilaf ya Jadi kayak Oh ini siapa nih Oh sange, si ikat Enggak 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 Tidak 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 raster ganas di bumi emang emi gue gak pernah hilaf oke awalnya hilaf yang diterusin hilafnya gimana sih kak emangnya gak sengaja aja makan indomie berdua gitu kan terus kok indomie enak iya lanjut deh jadinya sampe sekarang gak 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 gue liat di chatnya kok oh udah di stop ada tuh kata-kata yang ini banget kan gue gak perlu persetujuan loh emang gak ada pelawanan juga sih iya iya adi awalnya dulu tuh gue kerja di satu kantor sama alia iya betul gue bosnya dia nih ceritanya oh betul, gue karyawan masuk kerja yang interview gue betul betul lo pas sih tipe-tipe karyawannya seksi-seksi gitu kan enggak, sejujurnya enggak bahwa gue tuh kalo ngeliat cewek seksi gue tuh apa ya gak ill feel juga tapi kayak ah standard loh gak menarik perhatian gue gitu karena lo trying so hard gitu mungkin yang bikin dia tertarik awalnya karena gue orang pertama maksudnya karyawan cewek pertama yang bisa ngomelin dia sih kebetulan iya pokoknya gue vokal banget deh negur dia tuh vokal banget dan dia bos kan iya dong jadi gue kayak eh rey, kayaknya lo gak sabi deh kayak gitu gitu disitu dia mulai kayak oooh disitu muncul respectnya di cewek boleh juga gitu tapi dulu si rey ini waktu lagi kerja itu tipe bos yang galak dong pastinya ya yang istilahnya yang ditakutin sama anak buahnya tapi yang lebih tipe bos yang mabok ya enggak sih galak kalo dibutuhkan aja kalo enggak chill chill yang suka duluan siapa? eee gini kalo ngomongin suka duluan kan ngomongin dalam hati itu ya iya jadi kita enggak tau mana yang duluan sebenernya kan enggak bisa di validasi kalo bilang iya gue udah suka sama lo dari sini bisa jadi dia udah suka dari sebelumnya enggak tau cuma pergerakannya mulai dari siapa? dari gue bang udah masih dari gue gitu gue tuh pokoknya kalo gue udah mau A gue kejar apapun resikonya gue kejar gitu disitu tuh gue gak ngeliat agama gue gak ngeliat apapun bahkan waktu di kantor itu ada aturan kita gak boleh pacaran satu kantor kalo lo pacaran satu kantor lo harus out iya harus resign tapi maunya gue iya tapi maunya yang bikin aturan tuh sebenernya salah satunya gue yang menyetujui tapi maunya gue adalah gue mau pacaran sama dia iya jadi kita berdua sama-sama resign keluar dari kantor oh jadi sama-sama resign dari kantor oh tanggung jawab dong lo berarti iya daripada jadi masalah kan iya masalah aturannya kita yang bikin love wins iya demi cinta betul rela untuk keluar dari kantor betul walaupun itu lo sendiri yang bikin peraturannya kayaknya rispeksi rispeksi itu karena gue tau gue bakal ngejer Alia tuh bukan dalam tujuan eh maksudnya gini ada kan pasti kita ngejer cewek atau gak ngejer pasangan dalam konteks tertentu kita tau lah kita cuma pengen ngapain namanya orang gitu tapi di bayangan gue nih gue mananya orang panjang nih that's why gue juga kayak ah cabut-cabut aja gitu tapi jujur ya resign dari kantor itu salah satu blessing terbesar kita dalam hidup sih tapi gini lo Alia ini gue nanya ke cewek nih apa Alia berarti lo pacaran si Ray bilang mau jangka panjang kan sedangkan kalian beda agama betul betul iya oke kalo bisa dia bilang pengen pacaran lama jangka panjang dan lain-lain kedepannya gimana bisa diobrolin bisa diobrolin kita kan negara musyawarah ya hehehe semuanya bisa diobrolin kira-kira yang paling win tuh yang mana gitu mayoritas loh oh iya belum tentu ya hehehe jadi si Ray adakah ada ini mau login gitu oh sebenernya kalo di kita kita gak pernah ngomongin agama terus saling tarik-menarik kayak Al ayo masuk Kristen tau Ray ayo jadi mu'alaf dan lain-lain karena lo bakal ini justru kita sharing knowledge yang kita tahu di agama kita masing-masing sih gitu jadi nyobain ke gereja gue hanya membawain 4 Jumat dong bener-bener sebentar 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 ini gue lagi agak konten Alia ke gereja gue liat kontennya dia ke gereja lu ngapain disana dengerin kotbah dengerin kotbah dengerin kotbah kayak terapi gratis ya asik kan enak ya iya ionya bagus respect ada penerima tamunya pas masuk lift oh sorry 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 berapa kali ke gereja berapa kali ya lumayan sering sih lumayan sering tapi tanpa paksaan ya tanpa paksaan oke Alia ke gereja ya tanpa paksaan tanpa paksaan coba pengen tahu aja justru kadang gue yang ngajak sih gue yang kayak kita gak gereja minggu ini karena ada satu pendietanya gue suka banget tapi gue gak tau ini konteksnya apakah keagamaan atau karena gue suka sama persona ini pendeta gitu nah yang gue gak habis mikir lu ngapain sholat jub diajak sama dia sih ya dia aja kristen just kristen just kristen kristen ya dia aja kristen iya sebentar kalau dia kan sama lu nah lu bisa jumatan itu gimana ceritanya oke jadi waktu itu gimana ya sebenernya gue pengen tau rasanya jadi kan kalo kayaknya kalo di muslim salah satu ibadah yang krusial annual tiap minggu tiap minggu weekly dong weekly kalo di kristen kan gereja kalo di muslim kan kayaknya sholat jumat gitu nah itu yang pasti tuh iya dari zaman bumat dulu gue udah tau bahwa sholat jumat tuh ada gitu nah terus kayak tiba-tiba ada dorongan aja eh gue pengen tau deh terus gue nanya ke beberapa orang sebenernya kalo misalnya gue ke masjid untuk ngeliat eh untuk gue pengen tau gitu sholat jumat segala macem masalah gak sih? gitu banyak orang yang bilang gak masalah karena yang penting gue bukan dalam konteks menghina ngeledek ngecengin even gak gue kontenin gitu gue sebagai konten creator pun gak gue kontenin gitu gue bener-bener hamil satunya tuh gue pelatihan sama anak-anak buah gue di kantor dulu kayak muslim kayak oke gimana bro ini gerakannya oke satu ini kayak gini pokoknya kan ini bau nempel gue belajar salah belajar belajar bau nempel kalo tangan gue naik lo naiknya bang siap gue naik turun bang turun turun jadi bener-bener kayak gitu gitu terus gue pake sarung iya iya bener maksudnya gue mencoba respect gue pengen tau oh lo pengen tau iya kan kita gak ada yang tau ya jalan jalan orang iya karena kita gak boleh bilang kita gak suka pete same misalnya gitu ya kita gak boleh bilang kita gak suka pete tapi kita belum pernah coba pete gitu gak make sense tapi ini bukan menyamakan antara agama yang pete iya betul 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 iya betul betul analogi analogi simple yang untuk gampang dipikirin aja lah jadi apa yang lo dapetin selama vlog jumat oke eee apa ya gue tau bahwa hati gue tuh eee ternyata emang masih di Tuhan Yesus gitu itu bahasa yang paling aman ya hahaha dia tau dia tau di youtube ini diplomatiiis kalau ada barba diplomatis aman guys iya gitu gue tau hati gue tuh masih buat Tuhan Yesus dan gue minta maaf juga lau gitu ke Tuhan Yesus kayak nih dalam konteks gue bukannya eee mau mengkhianati lo lo Tuhan Yesus gitu tapi dalam konteks proses mencari iya namanya manusia kan pasti mencari ya iya kalau udah seterasan aja hahaha tapi kan gini ya kalau misalkan lu kan sekarang di Indonesia nih ya kalau bilang mau panjang otomatis kan lu pasti berpikir nikah doang sedangkan di Indonesia ini kan gak bisa nikah lintas agama ketau saya ya iya kas agama gak bisa bener gak sih bener 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 jadi sempet bisa jadi sempet bisa jadi sempet bisa udah ada putusan MK yang putusan MK atau apalah putusan pengadilan yang memutuskan bahwa itu udah ada beberapa orang yang bisa tiba-tiba MK tuh ngeluarin ngeluarin gue lupa bang bahasanya apa eee itu tidak tidak dapat berlakukan lagi lah intinya kayak gitu cuma kan sebenernya banyak jalan ya kalau kita kerja keras terus kita bisa punya uang ke Belanda iya nikah di Singapura cuma 35 dollar iya nikah di Singapura 35 dollar saksi ke bawah di hias hahaha saksinya di hias ya iya dong tapi kayak gini nih kalian kan pacaran ini beda agama ya sepanjang kalian pacaran ini udah berapa lalu udah 12 tahun sih udah? enggak enggak 2 tahun 2 tahun 2 tahun udah 2 tahun 2 tahun gitu itu ada gak sih kayak perbedaan-perbedaan pandangan atau apa soal apa nih bang? iya soal-soal hidup lah oh banyak 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 itu gak usah kalau itu kita banyak perbedaannya bukan karena agama iya lebih banyak malah karena generasi generasi gua masuk di milenial alia di gen Z oh gua banyak banget belajar ternyata gen Z tuh melihat poin oe melihat sesuatu tuh kayak gini loh hmm gitu betul nah ya lu milenial berarti ya milenial gua gen Z tadi kan alia bilang kadang-kadang dia ingetin kapan nih ke gereja nah lu sendiri kadang suka ingetin gak sih alia lu sholat lu? oh waktu puasa waktu kemaren gitu gua ngingetin dia sholat teman gua bang iya eh sholat bang lu lagi-lagi dapet gak? sholat puasa juga gitu jadi awal-awal ikut puasa kuat kuat 3 hari lah tapi ntar jam 5 minum iya nyari tajil pulangnya minum kuat biar kuat 6 gila nih orang jadi gak ada perbedaannya kan kalo gua liat kalian kayaknya satu rumah gitu ya ini kalian emang satu tinggal satu rumah kantor sih iya basically kantor studio jadi satu gitu kalo misalnya diliat kontennya kita berdua terus ditambah Dias gitu yaudah jadi satu di situ Dias tinggal di situ juga tinggal di situ juga tinggal di situ juga biar gak ada fitnah iya adek-adek gua juga oh ada ada empat ada adek tapi gak bakal masukin nih apa yang suka video-videoin enggak karena dia masih kuliah terus dia introvert parah gitu betul jadi dia gak jadi kalo kita syuting yaudah dia di kamar aja gitu jadi kalo ada orang bilang kita tinggal bareng ya bener tapi memang kita sewa itu untuk untuk fungsional lah enggak tapi ini factnya awal tahun kemaren itu tuh gue malah lagi susah banget secara finansial oh gue susah banget susah banget nyokap gue jatoh akhir tahun lalu nyokap bokap gue jatoh di rumah 2 minggu kemudian nyokap gue jatoh jatoh tuh jatoh jatoh as in jatoh gelepak gitu nyokap gue masih terapi masih belum bisa jalan udah hampir setahun gitu nah itu gue jorjoran tuh duit gue kesitu segala macem segala macem dan dan pendapatan juga ya masih sekenanya lah segala macem yang ngebiayain gue Alia yang ngebiayain gue yang ngebiayain gue kita baru pertama kali beli mobil bareng mobil tua gitu rusak mulu tau gak gila baru pacaran tapi udah investasi beli mobil bareng saya yakin itu gitu loh saya yakin itu yang namanya ada pacar pasti ada yang namanya berantem berantem ya betul berantem jalan berantem jalan berantem jalan berantem jalan ya bumbu lah tapi Alia gue mau nanya sama lo boleh apa sih yang bikin lo tuh bener-bener suka banget sama sama Ray jujur gede gede ototnya gede sayang apa gendut oke ini pertama kali banget ya kenapa gue suka sama Ray bukan suka ya kalo suka tuh terlalu general menurut gue kenapa gue tertarik dan pengen coba sama orang gitu karena ini orang aku takut kamu ini deh besar kepala gak mau denger gue juga malu kayak gini karena dia itu orang pertama yang membuat gue merasa yakin bahwa gue capable of something maksudnya dia appreciate apa yang gue lakukan kayak gitu jadi selama itu gue dari zaman kuliah tuh udah kerja udah banding tulang dan lain-lain gitu untuk keluarga segala macem tapi yaudah bayaran gue kan pada saat itu paycheck aja kan berbentuk uang aja gitu terus ada dia tuh jadi terus-terusan ngasih gue afirmasi bahwa eh lo keren banget anjir kayak gitu dia bikin gue merasa baik untuk diri gue sendiri tapi lu pada saat itu gak ngerasainnya bullshit-busset cowok aja ini karena dia ngomongnya gak manis sih dia beneran gak manis dia ngomongnya kalo ngasih tau ke gue nih bener-bener yang kayak eh lu tau gak sih lu tuh keren anjir kayak gitu kayak gitu tapi kayaknya lu bukan tipe romantis deh ya bukan gue gak tau cara romantis gue gak tau caranya romantis gue pengen belajar sih jadi romantis banget gue mau nanya sama lu love language lu tuh apa sih iseng 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 gue kalo kalo gue isengin orang gue ngecengin orang gue sayang itu bang sama dia iya jahil iseng marah-marah lu kalo jahilin orang iya gue sayangin wah gue saya cek hari gue makan ya jahilin gue gue marahin bener-bener gue marahin iya tapi abis itu kan baikan ya kalo berantem sama dia abis itu baikan terus kayak ciya abis dimarahin gue cengin kan dia nanti dia ngomong gini gak apa-apa kan love language dia memarah-marah terus dia jawab lagi tapi kan love language eh love language gue mancing dia marah jadi emang dua-duanya sama-sama ingin berantem aja gitu gue ngerasa ngurus dua bayi sih gitu jadi gitu tapi rey apanya sih yang bikin lu bener-bener ini pilihan gua enak ya maksudnya enak dia cokong jelas dong maksudnya enaknya enak gini bahaya banget maksudnya enak diajak banyak hal lah gitu ngobrol nganu apa kerja bikin konten bikin konten terus juga apa ya kalo masuk tuh lancar aja gitu kalo masuk kerjaan tuh Tuhan ini beneran masuk kerjaan lancar lancar ini gua aneh iya gua tuh apa-apa itu sama alia jadi jadi gua tuh sebenernya hampir dibilang gua gak punya skill gua ini orang yang gak punya skill sama sekali gak punya skill gitu alia ini orang yang punya banyak skill oke gitu dia ini orang yang sangat terstruktur bener-bener gua ini orang yang berantakan gitu aur-auran aur-auran gitu lu kalo pernah denger yang namanya ee beautiful chaos gua tuh suka menerakan tuh di hidup gua bang kayak misalnya gua naruh barang sesuatu gitu gua taruh nih di tempat yang berantakan menurut alia itu berantakan menurut gua gua tau itu dimana kalau lu rapiin gua malah gak tau dimana gitu jadi gua sangat berantakan itu pun terjadi di kerjaan nah alia tuh bener-bener bener-bener ngisi gua disitu itu bener-bener ngisi gua disitu jadi saling mengisi kalian ya saling mengisi betul makanya saling memasukkan kan memasukkan feedback yang baik gitu takut banget loh takut banget takut banget takut banget dan dipotong-potong sampe habis ya orang mau berpikir apa bebas ya betul tapi alia lu ada planning buat nikah sebenernya gue not a fan of marriage ya maaf banget maksudnya mungkin gak terlalu paham oh iya mas gua bukan orang yang pengen cepet-cepet nikah gua bukan orang yang pengen eh gua bukan orang yang punya target untuk nikah gitu karena gua perempuan terus di umur sekian gua harus nikah berkeluarga dan lain iya gua tuh bukan tipikal yang kayak gitu dari dulu gitu ya even dari sebelum ketemu samarin dari jaman gua masih kuliah dan lain-lain gua bukan tipikal yang kayak gitu jadi menurut gue komitmen terus dibarengin sama action dan usaha gitu ya untuk terus sama-sama itu udah cukup sebenernya menurut gue tapi karena kita tinggal di Indonesia dimana ada norma sosial yang harus kita respect ya jadi ya kalo dibilang mau nikah mau tapi kalo misalnya dibilang siap meskipun keliatannya sudah siap gitu ya masih banyak hal yang harus dikaji sih menurut gue sebelum nikah iya betul iya betul dari keluarga lu sendiri gimana ya? oke dari keluarga gua sendiri sebenernya nyokap sama bokap gua itu lumayan chill dua-duanya tapi fun factnya mereka itu bercerai di umur gua 24 tahun just tahun lalu tahun kemarin iya dibilang terpukul sih enggak terlalu ya cuma sedihnya ada gitu dan itu mereka sadar mereka berpisah karena ternyata mereka bukan eh mereka selama menikah ini belum fulfill diri mereka sendiri gitu masih ada kesenangan-kesenangan lain yang mereka ingin lakukan tapi tidak bisa dilakukan karena keburu stigma kan dulu kayak ee cewek selesai sekolah dan lain-lain nikah gitu kebetulan nyokap gue ada disitu nikah muda? iya nikah muda umur 21 tahun oke terus bisa jadi bisa jadi terus along the way along the way ternyata mereka menemukan bahwa sebenernya udah gak kasih jalan nih gitu tapi bertahan demi anak-anak terus anaknya udah gede-gede gitu ya adek gue umur 20 gue 24 waktu itu jadi mereka memutuskan untuk yaudah deh kita pisah aja jujur setelah mereka pisah mereka lebih happy sih satu sama lain hmm nyokap gue melakukan eh aktivitas yang dia suka bokap gue juga jadi melakukan yang dia suka dua-duanya jadi happy gak berantem lagi nah itu membuat mereka jadi lebih chill ke gue gak pernah yang memburu-buru gue untuk kayak kamu kapan nikah? guna mau cucu ayah mau cucu gitu gak pernah karena mereka tau mereka udah melewati masa-masa pernikahan itu kayak gimana mereka tau kalo salah pilih itu kayak gimana dampaknya jadi mereka membebaskan gue sih selama gue bertanggung jawab atas pilihan gue ya gitu jadi dari keluarga gak terlalu kolot lah istilahnya kalo merasa gini alhamdulillahnya gitu sih jadi gak mebasin lo mau nikah nah apapun ya selama lo cocok selama lo mau ya lo silahkan menikah dapur nanti ya terserah lo gitu kan harus dengan keinginan sendiri sih kalo kata nyokap gue gak boleh karena kayak tuntutan sosial umur dan lain-lain iya-gya pomo-pomoan enggak gitu nah kalo lo sendiri gimana eh eh ini gue gue 30 ya gue tuh umur 30 nyokap-nyokap gue itu kolot banget umur 30 tuh menikah nih gue apalagi gue keluar dari keluarga batak kristen ya jadi jadi pasti awalnya akhirnya saat mereka tau gue pacaran beda agama mereka mempertanyakan lah pasti normal tuh maksudnya gue normal apa ya manusiawi manusiawi lah buat mereka untuk mempertanyakan gitu terus gue simple gue gak mau menjelaskan apa-apa sih kayak gue tunjukin dengan sikap gue dengan perubahan-perubahan baik yang terjadi di hidup gue segala macem sekarang mereka cil alia kalau makan di keluarga gue nginep-nginep segala macem udah aman bang diterima ya terima justru lu tunjukin dari perubahan iya soalnya kalo kita kalo gue tunjukinnya perubahan yang negatif kemungkinan besar yang akan dipertanyakan pasti agamanya bang itu yang paling gampang dipikirin kan sebenernya ah ini pasti karena pacaran sama yang iya padahal itu ngomongin sikap aja ngomongin lu bandel penggahannya aja iya itu senjistif banget ya kalo agama ya mau di pacaran-pacaran oh pantes ini beda nih gitu kan kalo alian gak ya berarti orang tua lu tau dong kalau lu diikah apa diikah lagi pacaran sama iya tau oh gue deket sama orang-orangnya akrab akrab dua-duanya akrab 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 karena karena sama-sama gak pernah menjelaskan sih karena menurut gue mau kita ngejelasin kalo orang tua udah punya pikiran sendiri gak akan masuk jadi gue kayak gue bawa aja ke rumah gue kenalin nilai sendiri gitu asik banget sih iya nekat sih lebih padahal samtura gak tau ya ini iya betul-betul gambling dan lu juga ini sih apa namanya gentle sih kalo gue bilang iya gue gue paling parah kan gue dateng digampar kan gitu kan iya udah lah mau gimana gitu apalagi gue tau ya kalo orang Sumatera itu kan keras ya keras ya apalagi Batak ya iya iya kadang-kadang kan kayak apa namanya kalo mereka ada yang berbeda kan kayaknya mereka agak keras gitu ya iya iya dan lu menjelaskan itu dengan sikap tapi pernah dimarahin gak awal-awal lu ngapain gak pernah gak pernah dimarahin tuh gak pernah tapi dipertanyakan maksudnya kayak dia bercanda gue kan anak bungsu lagi gue anak bungsu kamu yakin gitu maksudnya ini jalannya gak ringan loh maksudnya ini jalannya sulit blablabla silahat terus kayak iya realkin yaudah jalan aja jalan aja iya menurut gue kalo misalnya kayak langsung dicemburin gitu pasangan kita ke keluarga kita faktor penilaiannya jadi luas sih jadi kayak oh ternyata dia bisa deket ya sama cucu gue gitu misalnya case-nya gue tuh deket banget sama ponakan dia gitu bener-bener ponakan dia tuh nempel banget pokoknya kalo ketemu sama onti maunya onti alia gitu gak mau yang lain bener bayangin bayi kan gak ngeliat agama kan iya itu jadi salah satu faktor penilaian kayak oh memang yaudah gak macem-macem gitu orangnya dia kayaknya udah punya Pak Puak hehehe ini ngefans sama pastor iya pasor respect gideon nama pasternya gideon tapi kan kayak kalian berdua kan beda agama nih pasti banyak loh kayak komentar-komentar di sosped ya itu kalian sebenarnya sih cara menanggepinnya ketawain aja tuh tadi, barusan kok gue gak cuman dikomentar sampe masuk DM gue ngajak berantem kenapa? ya mungkin karena gue menyuarakan sesuatu yang gak biasa disuarakan aja jadi awal-awal tuh gue sempet menyuarakan bahwa gini, ada orang pacaran beda agama terus tiba-tiba mereka putus beda agama menurut gue tuh bego saat lu putusnya gara-gara beda agama padahal lu pas pertama pacar, lu juga udah tau lu beda agama kenapa tiba-tiba putusnya beda agama itu kalo gue analogikan tuh kayak lu di ruangan gelap tiba-tiba ada suara yang paling pertama gampang, paling lu pikirin adalah oh ini setan tapi lu harus jadi maling, harus jadi tikus gitu, cuman kayak beda agama, putus dari awal kan lu udah tau, nah itu banyak lah yang pacaran beda agama putus juga beda agama iya kan dari awal udah tau lu gue percaya saat lu pacaran beda agama lu putus, sebenernya lu gak cocok betul, entah ceweknya tukang selingkuh entah cowoknya kasar entah cowoknya mulutnya lemes karena itu paling kencang isu agama itu jadi itu yang dipakai itu yang paling gampang dipakai karena kita tinggal di negara yang beragama ya jadi mau gak mau tapi gapapa sih, maksudnya di momen-momen kita masih main di ranah beda agama kontennya gitu banyak banget kan yang ngasih tau kayak gak boleh lalala segala macem gue melihat itu tidak sebagai serangan gue melihat itu sebagai kayak oh orang-orang tuh peduli ya gitu, gue mau ngambilnya kesitu sih karena kalo misalnya kita mau ambil itu jadi sebuah serangan atau kejulitan makan hati kan, gak sehat gitu rasanya jadi gue kayak kalo baca komen-komen kayak gitu, oh orang-orang tuh peduli ya orang Indonesia tuh memang tingkat kepeduliannya tinggi gitu tapi emang kalo gue liat dari karakter nomor 2 emang saling ini sih saling melengkapi ya iya, iya smart banget, smart banget, terus kalem hehehe gak gak mancing, kalo lu kan yang brutal ya iya, iya yang bodo amat ngomong tuh gak ada telak-lakannya ya iya, tapi gue butuh dia juga karena orang yang terlalu aman kayak gue dan terlalu terorganisir kayak gue tuh gak keluar gitu ide-ide gilanya tuh gak keluar kan kak jadi gue butuh orang yang kayak Rey untuk mancing ide-ide tuh keluar gitu untuk ngayakinin gue buat pede kayak gak apa-apa udah lakuin aja gitu tapi diimbangin sama ee, pemikiran gue yang strukturis itu hmmm jadi saling-saling membutuhkan sangat-sangat saling membutuhkan keren-keren saling melengkapi iya, iya, iya oke, semoga laga lah kalian yang luar nanti kalo Dika kapan-kabarin ya siap, aman dong nanti gue kasih hadiah apa, scroller scroller, bayi nah itu juga jangan bluetooth kalau lu bukan bluetooth hahaha sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax